Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Bunda jumpa lagi di channel saya kali ini saya mau berbagi resep tumis buncis praktis dan simpel sebelum saya lanjut video ini jangan lupa subscribe like comment share ya mau tahu lebih lanjut resep-resepnya tonton terus video ini bahan-bahan yang dibutuhkan ada boncis sekitar seperempat udah saya potong-potong saya cuci terus saya tiriskan bahan campurannya ini ada jagung muda secukupnya tahu udah saya potong-potong terus saya goreng setengah mateng secukupnya bumbu-bumbunya bawang merah ada lima siung Ebi satu sendok makan udah saya giling sebelumnya udah saya cuci pakai saya redam pakai air panas terus saya cuci saya giling terus Hai cabai hijau nya ada sekitar lima biji udah saya potong serong cabai merahnya sesuai selera udah saya giling campur bawang putih sekitar dua siung ini ada daun salam ada lengkuas bumbu pelengkapnya ada garam ada gula sasa garam sama gulanya sesuai selera lanjut kita masak memasaknya setelah minyaknya panas kita iri pakai minyaknya secukupnya aja ya Bunda kita masukkan bawang merah kita tunjuk sampai hari selai biar melek taunya langit kita gongsong terus sampai lain Setelah bawang merah yang kelihatan layu Kita masukkan bahan-bahan yang lainnya Bumbu-bumbu yang lain Kita bosok kacang harun Harun-harun Nah itu kita masukkan jagung manisnya ini Kugis Kofi Kita aduk dulu Garam juga Masukkan Nah itu kita tutup sebentar Kita buka sebentar aja Terus kita kasih air sedikit Biar bumbu-bumbunya ini meresap ke buncis Tahu Sama jagung mudanya Kita tutup kembali Biar matangnya sempurna Oke Sepertinya ini Sayurnya udah matang Kita aduk-aduk lagi Kita kasih penyedap rasa Sasa Kita aduk-aduk biar Ini sasanya Masukkan sayur-sayurnya Sebelum kita matikan kompor Kita cek rasa dulu Rasanya udah cukup Ikan kompor Oke Tumis Buncisnya udah matang Siap kita sajikan Tumis buncisnya udah matang Siap disantap Sebelum saya akhirin video ini Jangan lupa subscribe, like, komen, share ya Biar saya lebih maju lagi Membuat video-video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat mencoba